Mas bersama saya, Wiloresa, dalam Kompas Pekalunga. Polda Jawa Tengah membeberkan jenis racun yang digunakan oleh dukun pengganda uang maut di Bancar Negara. Ada sejumlah racun mematikan yang ditemukan dalam proses otopsi para korban. Semuanya memiliki fasilitas tinggi, serta mampu bereaksi dalam waktu singkat. Hal ini disampaikan dalam konferensi Paris di Mapolresta Solo pada Kamis Petang oleh Kapolda Irjen Ahmad Lutfi bersama tim forensik. Mereka menjelaskan racun apa saja yang digunakan oleh tersengka selama atau hari. Korban diberikan racun serta obat darah tinggi yang membuat mereka meninggal. Sejumlah senyawa ditemukan diantaranya adalah klonidin serta potasium cyanida. Hensil otopsi para korban membuktikan bahwa temuan tersebut adalah penyebab kematian. Racun-racun yang digunakan oleh tersengka dipadukan dengan klonidin yang merupakan obat anti-hipertensi. Kita ambil kesimpulan bahwa matinya korban adalah karena racun cyanida. Racun cyanida ini efeknya sangat cepat. Jadi bekerja di dalam perusahaan sel itu antara 1 menit sampai 5 menit. Kabupaten Elap Forpol Dacateng Kombes Selamat Isuanto menyatakan bahwa polisi masih terus melakukan pendalaman. Terutama untuk mencari kemungkinan adanya korban lainnya. Hingga saat ini ada 12 korban yang ditemukan dalam kasus dukun pengganda uang maut ini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo.